PELOSOK NUSANTARA Atau kalau di desa, bisa disebut biup rukun dan bergotong royong. Ya seperti itulah, di desa sosialnya masih tinggi. Kerukunan warga desa masihlah kompak. Gak usah disuruh pun jika ada tetangga yang sedang mengerjakan sesuatu, pasti para tetangga akan menghampirinya. Pedesaan biasanya memiliki pemandangan alam yang indah, seperti gunung, pantai, atau air terjun. Hal ini membuat suasana pedesaan menjadi sangat menarik dan memukau. Pagi hari di pedesaan adalah saat yang paling indah. Udaranya masih sangat segar, matahari belum terlalu terik, dan kicauan burung-burung menyambut hari baru. Suasananya sangat damai dan menenangkan. Siang hari, suasana pedesaan menjadi lebih hangat. Matahari bersinar terang dan orang-orang mulai beraktifitas di sawah, kebun, atau di rumah. Suara-suara aktivitas manusia mulai terdengar, namun tidak terlalu bising. Sore hari, suasana pedesaan menjadi lebih santai. Orang-orang mulai berkumpul di teras rumah untuk bercengkerama atau sekadar menikmati suasana sore hari. Matahari mulai terbenam dan langit mulai berubah warna menjadi jingga. Malam hari, suasana pedesaan menjadi sangat tenang. Hanya terdengar suara-suara binatang malam dan suara kendaraan yang lewat. Lampu-lampu rumah mulai menyala, dan suasana desa menjadi semakin syahdu. Jeti kalian yang ingin hidup di desa harus bersiap dulu, karena di desa itu harus mengikuti tradisi mereka, seperti rewang, kondangan, kerja bakti, dan lain sebagainya. Apalagi musim hajatan, jika dapat undangan, kita harus datang menyumbang. Itulah yang dinamakan Guyup Rukun. Siapkah Anda? Jeti ya enak ya enggak, apalagi orang tua kita petani. Kalian harus bisa mencangkul berpanas-panasan, tapi para warga desa sudah terbiasa. Di pedesaan, biasanya para warga mempunyai hewan peliharaan. Di antaranya, sapi, kambing, dan ayam, dan sejenisnya. Cerita mereka hewan ternak seperti sapi atau kambing bisa buat tabungan. Oke, pelosok Nusantara, itulah tadi tayangan tentang suasana pedesaan, yang sering digambarkan dengan hal-hal yang indah. Padahal semua beda dengan apa yang mereka gambarkan. Di desa memang hidup sederhana. Apa adanya, akan tetapi hidup mereka bergelut dengan panasnya matahari. Berat. Oke, pelosok Nusantara. Semoga konten ini bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.